Panik bukan kepalak, suasana di kafe Coconut Garden di dusun lima desa Seiserinda, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ini begitu mencekam. Seorang balita empat tahun tiba-tiba saja tenggelam kalau berenang di kolam kafe. Sang ibu diketahui ada di lokasi yang sama tapi sedang arisan dengan rekannya. Pengunjung di sekitar lokasi gerak cepat menolong, menyeret korban ke tepi kolam dan berupaya berikan pertolongan pertama. Namun, tak ada respon saat diberikan pertolongan pertama, keluarga lalu memboyong korban ke rumah sakit. Lagi-lagi, takdir berkata lain, sang anak tak kuasa bertahan meregang nyawa. Saat itu dia bersama keluarganya, bersama ibunya. Ibunya mungkin ada kegiatan dengan-degan-degan keluarganya yang lain, tidak terkontrol. Pada saat itu dia minta untuk dibersihkan celananya, tapi tidak terkontrol oleh ibunya. Ibunya kecarian, ternyata sudah tidak lagi, ternyata sudah dalam keadaan tenggelam di kolam kafe Coconut. Dugaan sementara, sang ibu memang lalai tak memonitor kegiatan anaknya. Namun, polisi masih selidiki kasus ini dengan memeriksa berbagai petunjuk di lokasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.